Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Gamery Station. Hari ini kita akan membahas salah satu konsol yang disembunyikan atau kalian belum tau selama ini dari Sony. Apa tuh bang? Yang kita tau kan ada PS1, PS2, PS3, PS4, sampai PS5. Tapi ada konsol sembunyi. Apa tuh bang? Namanya adalah PXX. Bukannya itu PS1 bang? Bukan. Nah, makanya di video kali ini gue akan jelaskan tentang PXX itu apa, untuk kegunaannya apa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu di like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman agar mendukung channel Gamery Station. Oke, mari kita mulai pembahasin kita soal konsol PXX. Oke, disclaimer dulu kalau sebenarnya PXX ini tidak hanya sebuah konsol. Tapi, PXX ini adalah sebuah DVD recorder. Betul. Nah, jadi namanya itu adalah PXX DVR. Nah, PXX ini adalah sebuah konsol atau sebuah DVD recorder yang dirilis sama Sony pada tahun 2000-an. Dan menjadi sebuah gelombang gembira untuk para gamer dan juga para pengembang hiburan. Nah, di sini, di PXX ini itu menyediakan sebuah fitur yaitu merekam DVD langsung dari permainan, televisi, atau dari sumber lainnya. Itulah mengapa dulu PXX ini sangat-sangat terkenal banget di Jepang. Nah, bagi kalian yang nggak tahu ya kalau PXX ini itu hanya dirilis di Jepang. Kenapa bang? Karena PXX ini sangat laku di Jepang. Karena orang Jepang itu kan rata-rata sibuk ya. Dan mereka nggak ada waktu untuk nonton TV. Jadi, sebuah DVD recorder itu sangat nge-hot atau sangat ngetrend dulu pada saat zaman 2000-an. Dan PXX ini hadir sebagai salah satu solusi bagi mereka yang pengen main game. Tapi juga pengen untuk juga rekam televisi di TV Jepang. Itulah mengapa orang-orang Jepang pengen beli DVD recorder. Begitu, teman-teman. Jadi, di PXX ini menyediakan dua fitur. Main game bisa dan rekam acara Jepang juga bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau main game dari PXX ini sebenarnya bisa. Cuman hanya bisa di region Jepang. Jadi, itu basically PXX ini itu region lock. Apa itu mana region lock? Region lock itu adalah fitur di mana kamu tidak bisa memainkan game sembarangan dari region yang berbeda. Jadi, itu di dunia video game dulu ada namanya region Asia, region Jepang, region Amerika, region Eropa atau PAL, dan masih banyak region lainnya. Dan itulah mengapa PXX ini hanya disediakan di Jepang untuk mereka yang pengen main game-game Jepang aja. Dan kalian nggak bisa ganti ke game-game Amerika atau game-game Asia. Seperti itu, teman-teman. Dan basically sebenarnya sama. Dia tuh punya penampilan kayak kotak, dus kotak gitu. Habis itu, tulisannya PXX. Dia tuh bukan, tulisannya konsol PXX bukan. Tapi itu PXX DVD recorder. Dan di dalam dari PXX tersebut, ada sebuah hard disk untuk merekam acara-acara Jepang. Dan mereka yang pengen nge-save seperti itu. Tapi juga bisa nge-save pakai memori kan juga. Dan juga ada disediakan controller, seperti biasa, dan remote. Nah, biasanya PXX atau PXX kan nggak ada, nggak kasih remote. Nah, ini dikasih remote TV. Ya, basically ini memang DVD recorder, bukan konsol. Tapi itu digabungin gitu, teman-teman. Itulah PXX itu tersebut. Tapi banyak orang ngila kalau PXX itu adalah PS1. Bukan. PXX itu DVD recorder, kalau PX1 ya PS1. Beda, guys. Jadi, begitulah game atau konsol dari PXX. Salah satu konsol rahasia yang mungkin kamu tidak ketahui. Tapi, fun fact ya. Kalau PXX ini pernah sempat muncul di Indonesia. Karena sudah diperjual belikan. Tapi sayangnya. Kan PXX itu juga punya graphic user interface sendiri. Contoh kayak, lu buka PS kan ada yang creng. Yang kayak tower-tower gitu. PX1 yang ada kemuncul Sony gitu kan. Nah, PXX sebenarnya ada. Cuman, karena sudah masuk Indonesia. Dan rata-rata bajakan. Jadi, semua diubah jadi matrix. Sayang banget. Padahal kalau mau tahu harganya itu bisa sampai 5 juta ke atas sampai sekarang. Dan memang begitu langkahnya barang itu. Dan begitulah PXX teman-teman. Salah satu konsol rahasia yang disembunyikan. Sama Sony atau Moon kalian tidak tahu. Nah, kalau kalian punya pertanyaan seputar PXX. Tulis di kolom komentar. Punya ide menarik? Tulis di kolom komentar. Nah, tip ide menarik gue akan pilih menjadi topik di next videonya. Dan seperti biasa. Jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe. Dan nyalakan lonceng teman-teman. Agar mendukung channel Gamer Station. Dan seperti biasa. See you in the next video. Goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax